Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, malu melahirkan bayi di luar nikah, seorang mahasiswi buang bayi diselokan di Nagrak, Ciamis, Jawa Barat. Sebelum membuang bayinya, pelaku melahirkan bayinya di persawahan. Warga desa sindang rasa Nagrak, Ciamis, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan mayat bayi di Kali Desa Nagrak. Petugas mengevakuasi jasad bayi ke rumah sakit untuk penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Polres Ciamis menangkap JR 18 tahun yang merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Ciamis. Pelaku tega membuang bayinya lantaran malu melahirkan bayi di luar nikah. Kepada petugas, pelaku mengaku melahirkan sendiri di area persawahan tak jauh dari kediamannya. Lalu membuang bayinya ke Kalinagrak sindang rasa dalam keadaan hidup. Pelaku membawa anak yang dilahirkan itu di lokasi sungai yang tidak jauh dari tempat dia melahirkan di persawahan tersebut. Kemudian, pelaku meninggalkan anak yang dilahirkannya di sungai yang ada airnya dan ditinggalkan dalam keadaan telukuk. Kemudian, setelah pelaku merasa anak tersebut tidak manis lagi, ditinggalkan oleh pelaku. Petugas melakukan pengembangan penyelidikan dan memburu pacar pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acap Muslim, Ainews melaporkan.